1 Suro Pedagang Pantai Kukup Gelar Sedekah Laut Memperingati 1 Suro atau yang biasa dikenal dengan 1 Muharram, para pedagang pantai kukup menggelar Sedekah Laut Pantai Kukup 1 Muharram 1446 Hijriah dan digelar di kawasan wisata pantai dan diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat Sabtu 6 Juli 2024. Ketua Panitia Sugi mengatakan, semangat para pedagang pantai kukup dalam menggelar Sedekah Laut ini sangat tinggi. Mereka berharap dengan digelarnya Sedekah Laut ini untuk dapat memperhatikan kebersamaan dan sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Bupati Gunung Kidul Sunaryanta berharap dengan adanya kegiatan seperti ini dapat meningkatkan minat wisata ke daerah Gunung Kidul. Sekarang lagi atas nama pemerintah tentunya, saya mengucapkan selamat kepada Bapak-Ibu sekalian kepada kesempatan hari ini telah menyelenggarakan upacara adat yaitu upacara adat sedekah laut satu mahram. Yang satu mahramnya akan jatuh pada besok hari Minggu. Mungkin hanya itu, Bapak-Ibu sekalian kisah terima kasih pada saudara-saudara saya, sedekah-sedekah laut di Tanjung sehari ini mudah-mudahan sehat selalu. Dan terus ekonomi kita akan terus membaik di masa-masa yang akan datang. Siapa pelakunya? Bapak-Ibu sekalian adalah kita semua dan tentu Bapak-Ibu semua. Kerjasama yang baik di antara kita sebagai bentuk wujud syukur kita menjadikan sebuah kebersamaan dan silaturahmi ini akan memperkuat Gunung Kidul, Bangsa dan Negara yang kita cintai bersama. Bupati juga mengapresiasi kepada seluruh penyelenggara yang masih melestarikan upacara adat dan dengan acara seperti ini sehingga antara masyarakat dengan alam dapat seimbang. Prosesi sedekah laut diawali dengan upacara kenduri doa bersama dan dilanjutkan dengan Kirab Gunungan yang diikuti masyarakat sekitar dari parkiran pantai menuju Pantai Kukup. Pengunjung Pantai Kukup terlihat sangat antusias menyaksikan prosesi jalannya Kirab salah satunya dengan mengabadikan dengan ponsel karena menjadi sebuah momen yang berlangsung satu tahun sekali. Tampak mendampingi Bupati Gunung Kidul Kepala Dinas Kebudayaan atau Kunda Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul Agus Mantara dan juga Panu Wukapanewon Tanjung Sari Widya Stuti. Demikian, Daksinarga TV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!